Intro Halo, selamat datang kembali di The Rians di Koin89 Hari ini kita mau mengupdate sesuatu yang sempat tertunda Ingat nggak, sebelum gue di karantina COVID, hari yang ngomongnya ngebahas soal karantina mulu nih Tapi yang bener teman-teman, banyak banget emang perkembangan kolam dan ikan di rumah gue itu Keskip gara-gara gue waktu itu sakit COVID-19 Jadi emang gue bahas terus, tapi nggak selama-lamanya ya Ini emang masih ada hubungannya Karena gue di karantina lama, gue waktu itu bergajalah berat, sempat kritis Alhamdulillah masih hidup, banyak banget update-an kolam yang kelewatan Yang pertama, nih kalau lo nonton di cuplikan yang ini nih Ini lo bisa lihat, gue beli 2 ikan cago ya, ukuran kecil, import, bersertifikat Dan juga 1 ikan ogon Entah ini orange atau kuning ya Tapi yang pasti, gue kalau yang ogon ini dapat sedekahan dari pemilik grup atau Instagram Koe Monster Atau Monster Koe Jack Nah, tuh dia tuh Yang kuning di sana, kalau bisa ngelihat itu Itu ogon Kalau cago-nya nggak kelihatan pasti ya, gelap Soalnya cago-nya agak tembaga warnanya Nah, waktu itu kan beli udah ada tuh cuplikannya Tapi pas lepas karantina Lalu pas masuk kolamnya Nggak ada yang tahu dong Kontennya nggak ada kan Yes, bener banget Waktu gue lepasin dari karantina Udah hari ke-9 malah kelewatan dari 7 hari yang harusnya gue targetin Itu gue waktu nyemplungin ke kolamnya Nggak sempat gue buat konten Karena itu waktu itu gue lagi demam-demamnya Pas awal-awal COVID Masih di rumah Belum dirawat di rumah sakit Itu masalahnya Nah, sekarang gue mau update Perkembangannya 1 ogon import ini Dari kondisi loh Dan 2 cago-nya import punya gue Nah, kita lihat ya Tapi karena gue nggak mau angkat Gue nggak mau ikan gue stress Kita lihat di kolam aja Nah Tuh deh, bisa lihat teman-teman Yang ogon itu yang ada garis Atau flag putihnya di atas kepalanya Warna metalik ya Ini ogon gue Belum terlalu besar Signifikan dari pertama kali masuk kolam Tapi lebih gemuk Dulu kan masih kurus banget ya Lalu cago-nya gue Yang ini Signifikan banget Lu lihat sekarang gede banget, nggak Masih kecil Cuma lihat dong Lebih gemuk Lebih panjang Jauh dari pertama kali masuk Nih, gue kasih lihat lagi deh Konten sebelumnya yang waktu itu Tuh Tuh Pertama kali datang kecil-kecil begini nih Nah Dari masuk itu Sampai hari ini Sudah hampir sekitar Satu setengah bulan Belum sampai dua bulan Jadi Bisa begini ceritanya Yang pasti Karena Pakan ya Ikan-ikan Ogon dan cago itu yang kecil-kecil Karena hidupnya Karena gue besarinnya di kolam besar Jadi Memang ikutan Si ikan-ikan besar gue makannya 6 kali minimal sehari Maksimal bisa 9 kali Lalu pakannya gue menggunakan Saki hikari yang growth Lalu hikari wet germ Lokalnya gue pakai whale grow Kadang-kadang hero Intinya Ya itu dia Jadi karena pakannya premium Lalu kolamnya juga cukup dalam Hampir 1,8 meter Ukuran 4 kali 3 meter Jadi memang Karena arusnya juga kencang ya Oksigen juga bagus Banyak ada aerator LP60 yang gue pakai Jadi memang cukup baik Untuk perkembangan si ikan koe gue ini Dan ingat loh Ikan koe itu loh Kalau lagi tosai Atau Umur 1-12 bulan Setahun Itu lagi kencang-kencangnya Cepat-cepat ya pertumbuhannya Makanya kalau punya ikan kecil Lo jangan nanggap remeh Lo harus kasih pakannya yang banyak Karena mereka lagi rekrut-rekrutnya Kedua lagi kasih Kedua harus kasih pakannya yang Premium Sebaik mungkin Yang untuk growth Karena memang lagi cepat-cepatnya banget pertumbuhan mereka Nah sekarang Kita lihat yuk Perkembangan Adalah gini Ikan koe karasi Warna kuning Yang gue beli dari Wahana koe belitar Dari Mas Suba Gue beli sebenarnya 10 ekor Sekarang segede apa Yuk kita lihat Nah Inilah Ikan koe karasi gue Nggak kelihatan banget ya Nah 10 ekor Lokal Tapi menurut Mas Suba ini F1 Indukannya impor Bagus sebenarnya Bagus Waktu gue datang tuh gue liat Memang bibitnya bagus Tapi waktu selama gue di karantina juga Istri gue memberitahukan mohon maaf juga ke gue Dan gue maaf ya nggak salah istri gue Karena kolam ini dangkal Jadi perubahan PH itu cepat berubah ya Kalau hujan deras Waktu gue di karantina COVID itu Memang hujan deras bandar Lampung Karena mungkin pergantian PH Ikan koe karasi gue Dari 10 ekor yang gue beli dari Mas Suba Sekarang sisa 6 Karena kata istri gue Sempat ada Empat kali lompat indah Alias keluar kolam gue Dan meninggal dunia Ya kalau lu tanya gue Salahnya kenapa Salahnya kolam gue ini dangkal Ini kan kolam gue yang lama nih Yang belum bener Gue bangunnya Nggak ada filter chamber Gue pakai Tricle filter Buatan gue Dan ya gitu Akhirnya Dampaknya Ikan gue gampang stress Di kolam ini Kalau hujan besar Bisa lompat Penanggulangannya Kemarin waktu gue pulang dari rumah Sempat ada yang mati lagi Istri gue bilang Waktu itu gue masih belum berdaya ya Masih di kasur Di karantina Belum bisa berdiri kayak sekarang Akhirnya gue minta istri gue Kurangin air Airnya nggak sedalam ini Jadi gue minta Kurangin sekitar 10 cm Jadi si ikan Kalau lompat Masih nabrak Dinding kolam Masih ada berpagar Nggak serata ini tuh Rata begini Emang resikonya Ikan bisa lompat Kalau air rata Dengan bibir kolam Gitu teman-teman Nah gitu aja Update dari gue Biar teman-teman Bisa tahu Perkembangan ikan-ikan koe gue Yang baru aja gue beli Jadi pelajaran Buat teman-teman juga Masalah-masalah tadi Yang gue dapetin Termasuk ikan gue meninggal dunia Meninggal lah ya Semoga bermanfaat Jangan lupa di subscribe Dan follow instagram gue Dan lo boleh DM instagram gue Tanya-tanya soal apa aja Soal ikan koe Gue akan jawab Salam di siki gue Sehat-sehat semuanya Selalu pakai masker Jangan berkerumun Jangan anggap remeh corona Jangan juga nyusahin orang lain Assalamualaikum Dadah Ingatan Tidur dulu Bye bye Teman-teman Jangan lupa Like and share ya Biar kami bisa Umrah sekeluarga Terima kasih cling-toyuk N места ���anie Tidur Nya Sudama Tidur Nya 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 selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati